Halo Gamers, kembali lagi dengan saya Luffy Oke Gamers, kita akan melanjutkan petualangan kita di Aura Kingdom 2 ya Gamers ya Dan hari ini sudah ada event baru lagi Gamers Nah ini eventnya lumayan menarik ya Gamers ya Kita langsung aja Kalian ke GIF ya Gamers ya Kemudian kalian lihat Fear of Wolf Nah, kalau yang sebelumnya ini kan kalian ngelawan Wolf juga ya Cuma kali ini eventnya adalah kita nyelamatin dombanya dari Wolf Nah, seperti yang event kemarin juga kita ngumpulin item Item ini nanti kalau dikumpulin lumayan banyak nanti bisa diklaim ya Gamers ya Jadi kalau misalnya kayak gini, kita kumpulin sampai 20 kita bisa claim goldnya Kemudian ada Crystal Magicnya Ada yang Red, Green, ada yang Pink, ada yang Silver ya Kemudian ada yang Blue juga Kemudian kita bisa Potion juga ya Nah, yang menarik sih yang ini Gamers Yang Wine Google sini ya guys ya Bisa nambah all base status itu 4% Tapi ngumpulinya harus 420 Dan ini ya, Gachamon ini 40 ya Gamers ya Ini eventnya seperti kemarin juga 14 hari ya Gamers ya Dan sudah jalan kurang lebih itu sudah jalan 8 jam ya Gamers Kalau saya hitung-hitung sih, kalau misalnya kalian lihat di missionnya ini Kalau kalian kelarin semua missionnya ini Dia ada 45 item yang bisa dikumpulkan dalam sehari Jadi dalam 10 hari seharusnya sih sudah bisa dapat ya Sudah bisa dapat item yang ini Gamers Nah, dalam 10 hari ini kita main terus setiap hari gak ada yang bolong ya Kemudian Untuk 2 hari berikutnya mungkin kita bisa claim untuk Mam Gacha nya ya Gamers, jadi kita tabung dulu Oke Gamers, jadi kurang lebih seperti itu Kita langsung mulai aja nih Saya tinggal sekali lagi nih Dungeon El Solting Wolf Kita ke dungeon Ini sih gak perlu Ini sih gak perlu Apa namanya Gak perlu nyari party Gimana-gimana Tinggal kalian pakai mercenary juga bisa ya Karena dia gak terlalu sulit juga sih Kita langsung aja Kita cuma perlu nyelamatin 5 anak domba ya Gamers ya Kayak sacred war gitu Gamers Nah, kalau nanti tampilannya seperti ini Ya, kalau nanti kita ngindarin-ngindarin ininya yang luar biasa cepat Selamatin 1 dulu Oke Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, wow, wow Waduh, 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 waduh Kita ngikut ya domba nya ya Oke, 4 lagi Kita mungkin kesana aja kali ya Kita langsung Jadi gampang ya Nah, jadi ini sebenarnya lebih gampang Dari yang kemarin Yang kemarin kan memang kita lebih enak Kalau pakai party ini Gak pakai party juga enak sih Tinggal 3 lagi Selamat tadi ini lagi 1 Terakhir ini nanti kita bakal melawan Wolf King nya Atau Raja dari Serigala nya nanti Itu juga gak sulit kok Gamers Oke Sudah 2 Tinggal kurang 2 lagi ya Mungkin kita bakal Itu aja kesana aja ya Sudah 2 Sudah 2 Kenan Tauan Langsung bawa kesini Oke tinggal satu lagi gamers Jadi gampang banget ya Kita tinggal nyari yang tong Itu aja kali ya gamers ya Wah 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 Bahaya sekali Ini pergerakannya Bener bener sulit Kita bawa saja Sempat hampir ini ya Nah sudah Wolf King nya angry katanya Jadi Wolf King nya marah katanya gamers Jadi kita harus Melawan Wolf King nya dulu Ini dia Ya simpel sih Yang penting kita ngindarin ininya aja Oke Yes Berhasil ya gamers Dapat 3 ya Kalau kita lift dungeon Untuk hari ini Tadi saya online kan agak Lumayan malam ya gamers ya Jadi baru Selesaiin beberapa event Ini yang bisa diselesaikan Saya sudah dapet 27 Gitu Kalau kita selesaikan seharinya Full sih bisa 45 ya gamers ya Cuma hari ini Sepertinya sudah tidak bisa Di apa-apain lagi itu Kalau kita bisa dapet 9 ya Nah yang ini nih Ada 3 nih Yang gak bisa nih 9 ini Big friend Compel dungeon ya Temple of Edolons 2 Summer tournament Amen gitu ya Besok berarti baru kita selesaikan gamers Oke gamers ya Jadi eventnya ini Kemanfaatkan sebaik-baiknya Karena rewardnya sangat-sangat bagus Terutama yang ini sih Bisa nambah status 4% ya Buat kalian yang Masih main game ini Melakukan sangat bagus Sama yang inilah Gacha mount nya ya Untuk gacha mount nya juga Lumayan bagus ya Kita coba lihat ke mount Nah ini maunya agak aneh nih Ini sih lebih mirip pesawat terbang Daripada maunya ini ya Keren juga sih ini Wing nya sudah seperti ini Dan bajunya Kayak gini ya Oke gamers Jadi untuk eventnya seperti itu Dan seperti biasa Kita akan langsung ke Gacha Eudolon Gamers Ini Pakai ini ya Ini bagian top up nya Pasti pada Ngegacha itu ya Tapi kita yang ini aja Saya punya 13 Seperti biasa kita buka Yang satu-satu dulu Tidak beruntung gamers Susah ya kalau yang ini ya Bisa dapetin yang SR atau SSR Tapi kemarin saya dapet sih Dari buka satu-satu ini Dapet siap kemarin ya Si ini ya Serenai Kalau gak salah ya Oh ini dapet SR nih Mbak Al Wotfang Kita gacha terus Dapet Argos lagi nih SR nih Kemudian Kita coba lagi Dapet Stacy Wah lumayan ini dapet yang SR Lumayan banyak ya Ini SR lagi nih Waduh Ini Paktogen Tapi SR ini ya Bukan SSR ya Kalau SSR baru keren Oke Oke udah selesai Kemudian kita langsung aja Yang ke 10 kali ya gamers ya Semoga ada SSR gamers Apakah kita akan dapet SSR Ya cuma dapet SSR aja yang paling bagus gamers Tapi gak apa-apa lah Siapa ini kira-kira ini ya Ini lagi ya Si Car Carlet lagi nih Sama Wisdom Wheel Oke gamers kita langsung ke Eudolon aja Jadi kita lihat koleksi Eudolon kita Wah ini yang baru ya Paktogen ya Oke ini bisa ke bintang 5 Oh bintang-bintang 5 Saya udah banyak ini gamers nih Ini bintang 5 Ini ke bintang 4 Ini ke bintang 4 ya Tapi R ya Yang SR ini malah belum ada ya Ini ke bintang 4 Ini ke bintang Oh ini SR nya bintang 2 ya Kalau bintang 2 Kita udah ada ya Bahal ya Tanker ini juga nih Tapi saya bintang 2 Gue mah udah ada Saya mau jadi bintang 3 nih Kayak ini bintang 3 Bintang 3 Leona juga gak ada pendapat Bintang 3 ini Kurang berapa sih Kurang 2 ya Cuma ini bintang 5 Sudah lumayan banyak Tapi sih kan udah ada monster 1 ya Hmm Mungkin gak usah lah Oke gamers Jadi seperti aja videonya ya Untuk eventnya dimanfaatkan Dengan sebaik-baiknya Buat kalian yang masih main game ini Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa juga Untuk di subscribe videonya Supaya channel ini Terus berkembang ya gamers ya Dan jangan lupa juga Untuk klik tombol like ini Kalau kalian suka Dan kalau misalnya Kalian Merasa Video ini bisa bermanfaat Buat kalian Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya Ya gamers Karena saya akan selalu update Video-video terburuk Supporter game MMORPG Untuk saat ini Mungkin saya bakal fokus Ke Aura Kinum 2 ya Sampai Game yang ini ya Yang ditunggu banyak orang Itu Blade & Soul Tanggal 14 nanti Nanti saya mungkin akan Review game itu juga Gamers Jadi Klik tombol loncengnya Biar kalian dapat notifikasi Terbaru dari saya Oke See you next video Bye-bye 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 Terima kasih.